Yang keempat yaitu kita akan membuktikan dari hipotesis yang telah dibuat yaitu dengan melakukan yang namanya eksperimen Ketika kita akan melakukan eksperimen, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti tempat penelitian, metode kerja, alat dan bahan, dan lain-lain karena ini nanti yang akan menentukan hasilnya Selain itu, kita perlu melihat variabelnya Jadi perlu difahami bahwa variabel dalam sebuah penelitian itu ada tiga ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol Variabel bebas itu sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang terikat Kemudian untuk variabel terikatnya itu sendiri yaitu variabel yang dipengaruhi Sedangkan variabel kontrolnya itu sebagai pembanding variabel yang diuji Atau bisa juga variabel kontrol ini berfungsi sebagai agar variabel lain tidak ada pengaruh dari variabel lain selain bebas, terikat, dan kontrol Nah disini ibu tuliskan contoh dari variabel bebas dan variabel terikat Di pengamatan yang sudah ibu contohkan dari awal Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan Tadi kan disebutkan kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi Nah disini yang mempengaruhi yaitu si cahaya matahari Kemudian yang dipengaruhi atau variabel terikatnya yaitu nantinya adalah pertumbuhan perkecambahan kacang hijaunya Terima kasih telah menonton!